Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini di depan saya lagi ada yang ngetrend nih Bukan dari bidang fashion, kuliner, teknologi Apalagi gosip terbaru dari teman kalian Tapi kali ini dari bidang ekonomi Ekonomi syariah di kalangan masyarakat Indonesia sedang mengalami perkembangan Bahkan tidak sedikit bank dan lembaga lainnya yang menggunakan sistem ekonomi syariah Mungkin sebelumnya dari teman-teman ada yang belum tau nih Apa aja nilai dan prinsip dalam ekonomi syariah Dan kebetulan banget saya akan mengunboxing tentang ekonomi syariah Untuk penjelasan singkat ada di deskripsi Oke yang pertama ada 4 nilai ekonomi syariah Yaitu kepemilikan, berusaha dengan berkeadilan, bekerjasama dalam kebaikan, dan pertumbuhan yang seimbang Untuk prinsipnya ada 6 poin Yang pertama yaitu pengendalian harta individu untuk menuju investasi Distribusi pendapatan untuk menjamin inklusivitas seluruh masyarakat Berinvestasi dan berbagi resiko Berinvestasi secara produktif yang terkait dengan sektor real dan larang spekulasi Partisipasi sosial untuk kepentingan publik dan bertransaksi atas dasar kerjasama dan berkeadilan Serta dia dilengkapi dengan 5 instrumen Yaitu zakat, peralangan riba, peralangan maisir judi, instrumen iswaf, dan aturan tentang bermuamalah Oke jika digabung sudah seperti 4 sehat 5 sempurna bukan? Untuk kesimpulan unboxing kali ini adalah Bahwa sistem ekonomi syariah hadir untuk memberikan rasa aman, nyaman, serta menjadi rahmatan wilalamin Dan turut membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara maksimal Bahkan sebenarnya kita sudah sering melaksanakannya Seperti membantu sesama dan hal-hal kecil lainnya lah Yang bisa membawa kita menuju surganya Allah Oke silahkan share ke semua media sosial termasuk grup WhatsApp keluarga kalian ya Agar dapat menciptakan masyarakat ekonomi syariah di Indonesia